Intro Ide landa banjir dalam beberapa hari terakhir genangan air di sejumlah wilayah di Semarang, Jawa Tengah kini terpantau mulai surut. Meski begitu, seberbagai upaya hingga kini masih dilakukan oleh pemerintah kota Semarang maupun petugas gabungan untuk mengatasi banjir di Semarang. Informasi selengkapnya kita sudah bergabung bersama jurnalis MGM di Semarang, Gali Saputra. Gali, selamat siang. Selamat siang. Gali, bagaimana kondisi terkini banjir di Semarang, Jawa Tengah? Selamat siang. Baru saja kami memantau salah satu wilayah terdampak banjir di Semarang yakni di kawasan Marina. Dan kita raporkan hingga saat ini genangan air masih terlihat di kawasan ini dengan ketinggian air mencapai 30 hingga 50 cm. Dan genangan air ini memang cukup rendah di pintu masuk perumahan. Namun hidup di area yang lebih setengah ke perumahan. Dan seluruh listrik di area perumahan hingga saat ini juga masih dipadamkan. Ketuali aliran listrik untuk membaik yang dikatakan untuk mengurah kepercayaan air yang lebih setengah kepercayaan air. Baik. Kalau bila dibandingkan dengan hari kemarin, Gali, halo? Ya. Bila dibandingkan dengan hari kemarin, ketinggian air semakin tinggi atau ada penyurutan? Bila dibandingkan dengan hari kemarin yang lebih setengah kepercayaan air yang lebih setengah kepercayaan air. Di depan pintu masuk masih sekitar 15 hingga 20 cm. Dan di dalam itu masih sekitar 30 hingga 50 cm. Dan karena ini masih terus dipopak air, agar semakin turun ketinggian airnya. Dan termasuk penambalan tangguh yang kemarin jebol. Dan justru penurunan air ini terlihat di beberapa wilayah banjir lainnya seperti di jalur atau di Jalan Patulaf di Kali Gawe, di mana saat ini sudah tampak kering saat kami tinjau tadi pagi. Baik. Apakah saat ini kondisinya masih hujan di sana atau memang sudah cerah? Maaf, boleh diulangi. Bagaimana dengan cuaca di sana? Cuaca di sana. Hujan atau masih sudah cerah? Ya memang untuk hari ini cuaca di Semarang sangat cerah dan tampak langit biru. Kemudian memang sedikit berawan tapi tidak ada mendung. Dan sejak semalam hingga pagi ini tidak turun hujan. Dan oleh karena itu ketinggian air di beberapa titik menjadi lebih kering. Dan khusus di Jalan Dayang hari ini kami juga melihat bahwa kendaraan seperti truk, minibus, mobil, sepeda motor itu sudah mulai bergerak kembali. Dan boleh dikatakan lalu ditangani sudah sedikit lebih sedikit kembali normal. Sepertinya angin yang kejang di sana ya? Ada beberapa titik yang tergenang seperti di Rumah Sakit Sultan Agung. Kemudian ada sekitar 8 pompa kecil yang digunakan untuk mengurangi genangan air di sekitar area sejuk. Berapa pompa yang dikerahkan untuk itu? Gali? Kami memang tadi melihat ada sekitar 8 pompa yang digerakkan atau diaksikan dari pihak Sultan Agung sendiri untuk mengurangi genangan air yang ada di depan rumah sakit. Bagaimana dengan nasib pengungsi? Apakah mereka sudah kembali pulang dengan semakin surutnya air ya? Ya, kami tadi juga mendapat informasi bahwa saat ini masih ada pengungsi di wilayah Primulyo yang mana genangan air di wilayah ini memang lebih lambat sebetulnya seperti di wilayah, di mana sehingga mencapai kurang lebih 23% di wilayah di wilayah. Namun sehingga air ini sudah jauh berkurang tinggi dibandingkan beberapa hari kemarin dan sebenarnya pengungsi saat ini masih ada sebanyak-banyak yang di wilayah. Dan sudah berkurang dari hari sebelumnya yang mencapai 100 orang. Dan selain itu kami sudah maksudnya menyiagakan dapur umum. Dapur umum dari pihak Primulyo untuk memasimalkan bantuan logistik bagi warga yang terdampak di sana. Baik, terima kasih jurnalis MGM di Semarang, Gali Saputra atas laporannya dan selamat kembali bertugas.